Ustadz Adi Hidayat ikut pasang badan setelah Rizky Bilar dihujat gegerah pakai airpod saat ibadah umrah. Dalam penjelasan, Ustadz yang kerap disapa dengan uaha tersebut mengatakan bahwa fungsi airpod untuk jamaah umrah bukanlah untuk mendengar musik atau sejenisnya, melainkan alat tersebut digunakan oleh banyak jamaah untuk memperjelas pendengaran ketika tengah berada di kerumunan jamaah lainnya. Seperti yang diketahui, Rizky Bilar sedang menunaikan ibadah umrah bersama Lesti Kejora dan BBL. Rizky Bilar pun tampaknya fokus beribadah setelah sempat dihujat heter soal dugaan memakai airpod. Dalam video yang viral via akun fanbase, Rizky Bilar terlihat gagah dan salah kalah mengenakan ihram. Ia juga tampak protektif pada BBL dan terlihat menggendong putranya itu di sela-sela ibadah umrah. Sikap Bilar ini pun menuai pujian dari netar. Banyak yang mendoakan agar ibadah Bilar, Lesti dan BBL berjalan lancar. Masya Allah perjuangan tawaf sambil gendong semoga ibadah umrahnya mabrur leslar famili beserta ancus, kata fans. Masya Allah, betapa besar anugerah Allah buat mereka, rejeki dan karir lancar, keluarga hangat dan disayang banyak orang. Lihat kebersamaan kalian bertiga menunaikan ibadah umrah rasanya hati ikut adem. Semoga ibadahnya lancar dan bisa menularkan kebaikan buat kita, fans, untuk bisa menyusul bertamu ke rumah Allah Subhanahu Atakala menjalankan ibadah, tutur netar. Sebelumnya, Bilar sempat disindir haters karena dikira memakai airpods. Namun, fans membela Bilar dan menilai kalau suami Lesti itu menggunakan earphone yang umum dipakai oleh jamaah yang beribadah umrah. Harus banget ya pakai airpods, sindir haters. Diam dega tau apa-apa, cari tau dulu fungsinya airpods, bukan cuma untuk nelpon ataupun denger musik. Jangan asal bacot orang yang anda posesifin lagi ibadah rumah Allah, ujar fans Bilar dan Lesti. Setiap jamaah umrah diberikan alat earphone. Earphone berfungsi membantu jamaah mendengar suara lebih jelas dari pembimbing umrah pada saat melaksanakan ibadah umrah, ujar netar. Selain dari itu, dalam unggahan Lesti baru-baru ini, ia tampak pamer emoji tanda mendoakan Gibran yang tampil di acara debat pada 21 Januari. Sementara itu, Bilar juga sempat mengunggah foto Gibran namun wajah Sang Cawapres diganti menjadi wajah karakter anime. Usumaki Gibran, tulis Bilar. Tak cuma memberikan dukungan buat Gibran, Bilar juga mengungkap doa mulia untuk para fans. Ia berharap fans bisa menunaikan ibadah umrah seperti dirinya. Bang Bey semoga selala dalam lindungan Allah, titip doa semoga saya dan istri bisa kesana. Amin, harap fans. Amin, saya doakan semua follower saya yang belum sempat kesini suatu saat bisa kesini juga. Seru Bilar. Adapun Lesti dan Bilar rupanya mengajak Levian alias Bebiel untuk ikut menunaikan ibadah umrah. Ketiganya terlihat kompak mengenakan ihram hingga memicu dukungan fans. Masya Allah tabarakalah dilancarkan ibadahnya semoga dikabulkan doa serta hajatnya amin ya Allah. Ujar netar. Masya Allah dilancarkan ibadahnya Leslar Family dalam lindungan Allah amin. Tutur fans. Sampai jumpa di video selanjutnya.